Assalamualaikum hari ini aku belanja mingguan lagi nih aku beli daun singkong itu seharga 4.000 gak begitu bagus sih aku milihnya hanya beberapa nah ini jengkol 1.4 atau setengah kilo itu aku belinya 15.000 jahe 3.000 laos kayak kuda ya lucu itu aku beli harganya 2.500 nah kalau ini aku minta ke orangnya itu 2.000 daunnya gak terlalu bagus nanti aku bakalan pilih terus teri sudah turun harga jadi 10.000 satu onnya biasanya itu 12.000 nah ini tuh ayam udah aku bersihin udah aku kasih jeruk nipis harganya tadi setengah 20.000 nah ini bawang merah sama bawang putih itu 12.000 kalau gak salah segitu tuh ya terus ini ada 2.000 harganya serai sama daun jeruk aku minta seribu aja aku belanja seperlunya aja setelah yang butuh setelah habisnya aja gak terlalu mulut-mulut kayak gak terlalu nyotok-nyotok banyak gitu aku takutnya nanti gak habis malam mau bagir tuh ikan kemarin atau binggu kemarin aja masih ada nah ini ada santan instan terus nih tadi daun jeruk sama daun salem udah aku pisah-pisahin udah masukin box biar dia bersih dan rapih ya terus aku masukin ke kotak nanti tinggal masukin ke kulkas nah ini kalau bawang aku penyimpanannya kayak gini jadi bawangnya aku gak masukin ke kulkas nanti aku taruh di meja dapur kayak gitu ada sebagian yang masih sayang sisa yang abis aku beli kemarin tuh udah mulai agak busuk ya tuh seraihnya aku simpen dekat bawang biar gak cepet busuk nah ini laos dan jahenya aku simpen di dalam kotak kayak gitu nanti masukin ke kulkas nah guys itu penyimpanan jengkol nah segitu dulu ya guys assalamualaikum hai assalamualaikum kembali lagi di channel aku Kartika Love Free di video kali ini aku mau kasih lihat sama temen-temen semua gimana aku nyuci di dapur sempitku ini gimana aku masak di dapur sempitku ini ya selamat pagi semuanya apa kabar sahabat-sahabatku subscriber-subscribersku temen-temen followers instagramku ya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys kita harus bahagia harus positif thinking biar virus ini segala berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa meskipun sebenarnya aku aktivitasnya masih seperti biasa sih masih berangkat kerja pulang kerja tapi harus jaga kesehatan harus cuci tangan lebih rajin harus sampai rumah bajunya dicuci langsung dicuci nggak boleh di simpan-simpan dulu gitu loh rajin cuci tangan kalau di rumah kalau keluar pakai masker ini dapur sempitku ya guys meskipun sempit tapi harus tetap rapi nah itu aku lagi nyuci piring begitulah cara menyuci piringku nongkrong di bawah pakai kursi kecil gitu loh tuh pas nyuci ini durasinya agak lama ya guys jadi kalau bosan jangan di skip tetap ditonton aja semoga buku kuasa kali ini lancar ya teman-temanku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini aku lagi nyambi nyuci juga masukin deterjen dulu ke mesin cuci biar nanti sambil aku nyuci piring tuh cuciannya juga beres jadi aku nyambi semuanya nyambi pokoknya nggak kalau nyuci-nyuci aja nyuci piring-nyuci piring aja nyuci baju-nyuci baju aja aku nggak gitu tapi sekaligus kalau bisa dikerjain sekaligus kenapa nggak ya guys jadi semua lebih cepat jadi kalau hari minggu itu boleh lah berleha-leha boleh bangun siang habis sahur boleh tidur lagi nanti bangun lah jangan terlalu siang lah jam 8 atau jam 7 itu harus bangun nah ini lebih dekatnya kalau aku nyuci piring tuh seperti ini ya nggak pakai wastafel kontrakan kutu jadi nyuci piringnya ya membahagiakan diri aja mencuci piring seperti ini nggak apa-apa yang penting tetap bahagia tetap bersyukur ya teman-teman nggak boleh menggeluh namanya juga hidup kita harus mulai dari bawah dulu harus dari susah dulu enak tuh ya fase hidup itu susah dulu terus senang daripada senang dulu nanti susah kan kitanya jadi repot malah jadi kemana-mana ceritaku jangan di skip videonya ya guys ditonton sampai habis semoga teman-teman nggak bosan sama video aku yang ini-ini aja tapi beneran deh ini tuh hanya untuk menginspirasi teman-teman semua untuk berbagi cerita yang belum kenal ayo kenalan dulu tuh nyuci piringnya ya begitu aja kok nggak butuh waktu lama buat nyuci piring mah dari kecil juga udah biasa nyuci piringnya jadi sekarang udah biasa deng nyuci piring bye dah biasa sampai habis nah jadi sebagian yang habis dicuci itu langsung aku taruh seperti gelas ya tapi kalau misalnya piring masih aku simpan dulu di ember biar dia kering nanti enggak jatuh airnya pasti simpan di rak gitu jadi nggak kotor raknya jadi nggak basah itu loh guys nah sekarang cuci piringnya udah beres sekarang aku mau nyuci yang mau lanjutin nyuci jadi kegiatan ibu rumah tangga hari Minggu ya begitu beres-beres cuci piring nyuci baju masak gitu nih suamiku gangguin aku lagi nyuci ada aja jangan jangan ditonton ya guys ini tuh di skip aja yang bagian sini tuh hehehe nah itu tempat penyimpanan deterjen ku ya jadi aku deterjen itu deterjen cair yang saset aku belinya selusin atau dua lusin kayak gitu jadi nanti simpan di situ sedikit buat stok nanti nanti pas mau nyuci aja terus yang selebihnya nanti disimpan di tempat lain kayak gitu jadi lebih rapi gitu kan bagus aku ngeliatnya tuh senang mataku tutup ide suamiku aku mah sepertinya udah pernah aku bilang aku cuman tukang bersih-bersih tukang foto tukang video tukang molor selebihnya itu yang eh yang mengapa namanya yang bikin suamiku sekarang aku membersih-bersih meja membersih-bersih kompor bersih-bersih dinding biar bersih nggak ada debu dan kotoran nah ini kompornya juga di lap bersih nanti bawah-bawahnya juga dilap biar nggak ada minyak minyak-minyak dan kotoran setelah masak biar kompornya tuh lebih awet gitu loh dia merasa disayangi jadi umurnya panjang tuh dindingnya stikernya tuh kan bagus kalau misalnya kena minyak terus takutnya tuh rusak sayanglah dapur udah secantik ini malah mau dirusakin lagi jadi kita aku tuh hanya sebagai penjaga nah selesai sudah aku bersihin itu sekarang aku lanjut nyuci peras-peras baju nah ini tuh aku bajunya diputer di mesin itu cuman pas lagi ada deterjen aja guys pas udah itu aku enggak pas udah apa namanya pas yang kedua itu aku cuman direndam terus dikucek-kucek kayak gitu udah keringin aku nggak suka lama nggak suka ribet aku tuh ini durasi videonya nggak aku cepetin kayak gitu jadi ikutin aja jangan di skip ya guys udah selesai ngeringin jadi sekarang mau dimasukin ke ember itu buat langsung dijemurin ya soalnya ya sekarang udah jam 10 siang yang 10 pagi jadi masih lah baguslah mataharinya nanti sampai siang sampai sore jadi nanti langsung kalau kering tuh malamnya lebih lipat dulu sebelum tidur kayak gitu biar rapi terus ya kalau capek banget kadang aku enggak tapi kalau lagi rajin ya tetep aku ngerjainnya meskipun capek-capek dikit-capek dikit mah enggak papa lah ya tetep dikerjain Nah kalau udah tuh kabelnya langsung digulung enggak dibiarin berantakan begitu ya guys jadi belajarlah untuk rapi ngapain aku ngajarin ngapain aku sosok ceramah pertama kalau aku lagi capek mah ya enggak juga aku kerjain kayak gitu guys yang baru bergabung di channel aku selamat datang semoga salam kenal semoga silaturahmi ini terjadi meskipun kita tidak pernah bertatap buka ya jangan lupa di subscribe di like video aku terus di komen juga ya semoga kalian suka dan nggak bosan sama video aku ya dadah guys Assalamualaikum selamat menjalankan aktivitasnya ya semoga sehat dan bahagia selalu ya guys hehehe ya